. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi di garis depan per tanggal 15 Februari. Di arah Donetsk, tim pengintai dari pasukan khusus ke-58 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan pengangkut operasional Ukraina. Kendaraan pengangkut personel Ukraina membawa kru drone pengintai musuh di arah Donetsk. 58 pengintai pasukan khusus menangkap dan menghancurkan pengangkutan kelompok UAV musuh. Tim pengintai kami menemukan gerak maju sekelompok operator UAV musuh ke garis depan. Target yang teridentifikasi dihancurkan dengan bantuan ATGM. Di antara operator musuh ada yang tewas dan terluka. Demikian keterangan video yang diunggah media resmi militer Donetsk tanggal 15 Februari. Pengintai dari batalion tujuan khusus terpisah ke-58 Rusia sebelumnya bernama pasukan khusus tiga militer Donetsk sebelum bergabung ke Federasi Rusia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi di garis depan per tanggal 15 Februari. Jubir Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir secara total 385 jet tempur dan 208 helikopter, 3.132 kendaraan udara tak berawat angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 404 sistem rudal anti-pesawat, 7.875 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.020 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.101 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.388 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubu Kiv, Kemenhan Ukraina melansir 690 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Secara total, Rusia sudah kehilangan 139.770 prajurit sejak awal serangan tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Rusia juga kehilangan 3.290 tank, 2.303 unit artileri, 298 jet tempur dan 286 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut kedatangan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersen di Kiv. Swedia akan membantu Ukraina mempertahankan kedaulatannya dari penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina mendekat satu tahun, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!